hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di vlog podcastnya winwin ya teman-teman edisi jumat 29 Mei 2020 apa yang bakalan win bahas hari ini adalah ha agak-agak gak bakalan kalian percaya ini ada berita dari sindonyus.com sumatra utara alamak pria ini berhubungan seks dengan 126 pasang sandal jepit curian aduh ya tuhan 126 dong bangkok polisi thailand menangkap seorang pria atas tuduhan mencuri 126 pasang sandal jepit milik para tetangganya anehnya dia berhubungan sek dengan ratusan alas kaki curian tersebut pria pencuri itu bernama terepat klaya 24 tahun dia ditangkap dan ditahan setelah puluhan tetangganya di notan guri thailand mengeluh pada petugas polisi bahwa mereka kehilangan sandal jepit petugas akhirnya mengidentifikasi tersangka dari rekaman cctv di luar rumah korban terbarunya dia ditangkap pada minggu 24 Mei 2020 sore di rumah sewanya dimana petugas menghitung ada 126 pasang sandal jepit yang dia curi jadi barang siapa ada sendal kalian disitu sendal kalian udah ternodai untung sendal tapi untungnya sendal ya tidak gak boleh jadi ini tuh gak tau punya kelainan atau kayak mana cara dia kayak gitu gitu kan kayak anu gitu kan jadi tak hanya itu klaya bahkan mengakui perilaku seksual aneh dengan barang-barang curian tersebut yang mana setelah beberapa jam mengenakan sendal jepit dia memeluk dan menciumnya setelah itu dia menanggalkan dan menggosokkan ketubuh dan bercinta dengan sandal-sandal tersebut setelah selesai dengan satu pasang dia mencari sendal jepit yang baru koleksi alas kaki curian dia kumpulkan selama lebih dari 2 tahun termasuk lusinan merek lusinan merek ukuran dan warna yang berbeda semua dari barang curian itu sudah dia kenakan pria tersebut dikenai 3 dakwaan yaitu pencurian malam memiliki transsaver digital tanpa izin dan melanggar jam malam untuk pencegahan penyebaran virus corona yang baru atau COVID-19 pejabat polisi setempat kolonil ekapop pariprasit watana chai mengatakan tersangka telah melakukan kejahatan serupa pada tahun sebelumnya setelah kami menangkap tersangka kami juga mengetahui bahwa dia telah ditangkap tahun lalu karena mencuri sendal jepit di distrik lain ujiannya seperti dikutip di New York Post Rabu 27 Mei 2020 dia sepenuhnya mengaku mencuri sendal untuk tujuan cabul sehingga akan ditahan di stasiun kantor polisi sampai muncul pengadilan dimana jaksa penuntut akan menyampaikan bagian selanjutnya dari proses hukum untuknya paparnya aduh aneh gak sih guys oke sampai gitu aja video win-win hari ini sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb